kemudian ini saya contohkan bagaimana saya meriksanya, kalian sudah bisa mestinya, kemarin tugas juga sudah ada yang menggunakan menu ini, jadi plot dari waktu, first difference, nah kalau ini belum tugas yang kalian kerjakan dua minggu lalu ya, tugas dua minggu lalu itu hanya memplotkan ini sudah sampai ke first difference, jadi menunya di sini, di add first difference, kemudian ada muncul ya hasilnya, oh sorry, masih timing sama narasinya masih oke, ada di sini muncul variable baru hasil pembedaan, itu kalau satu, kalau satu kelihatan ya setelah kita plotkan yang hasil difference, dia variable itu tidak lagi ada trendnya, lebih berkisar di sekitar 0 tanpa ada cenderungan yang signifikan, oke, uji unit root seperti kemarin ya, terbukti ini ketika tidak di, sebelum transformasi beta atau beta saya notasinya seminggu lalu beta ya, di sini anotasinya, sama dengan 1 sebagai H0 dan H0nya tidak ditolak karena p-value besar, ya berarti ini random walk tidak stasioner kalau belum dilakukan pembedaan, setelah dilakukan pembedaan pertama hasilnya yang teri, ditolak 0 berarti memang betul, dari visualisasi time series plot dan time series plot data level sama time series plot hasil pembedaan, saling mendukung ini hasil ujinya juga, oke, nah sekarang integrasi deret sekarang saya bicara, tadi dasarnya karena kita punya dua deret tadi ya, ini kalau satu deret saja yang stasioner delta Y-nya nah, ini ada istilahnya sekarang, ketika data level itu tidak stasioner, contohnya ini random walk, prosesnya seperti ini dengan pembedaan sekali baru stasioner ya, ini sudah dibuktikan ya, ada tugas kalian untuk membuktikan ini, walaupun belum saya koreksi, ya, itu artinya deret itu terintegrasi order 1, jadi istilah integrasi order 1, itu artinya ketika data sebelum transformasi tidak stasioner memiliki trend, hasil pembedaannya stasioner, itu sekali ya, hasil pembedaan sekali stasioner, maka dia terintegrasi order 1. Bagaimana jika pada pembedaan pertama ini belum stasioner? Ingat, kamu difference-kan lagi, jadi difference lagi, sekali lagi ketika difference yang kedua sudah stasioner baru setelah dua kali pembedaan stasioner maka datamu disebut sebagai terintegrasi order 2. Ya, jadi berapa kali kamu mendifference sampai tercapai stasioneritas itulah order integrasinya. Sekali stasioner order 1. Dua kali baru stasioner order 2. Tiga kali baru stasioner, order tiga, gitu ya. Jadi order integrasi itu berdasarkan konsep berapa kali kamu harus melakukan transformasi pembedaan sampai diperoleh stasioneritas. Oke, itu kalau satu deret. Sekarang, ini ya notasinya tadi, ketika dilakukan D kali, ini notasinya begini. Berarti dia terintegrasi order D. Kalau ditanya apakah YT stasioner, jelas tidak. Ya, YT itu stasioner kalau dibunyikan seperti ini. Deret Y stasioner, jika dia menyatakan terintegrasi order 0. Order 0, tidak perlu apakah dia sudah stasioner. Jadi kalau ada notasi 0 ini artinya data level tanpa transformasi stasioner. Jika masih ada D di sini dan D-nya lebih dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, berarti belum stasioner, ya. Nah, ini saya mulai masuk ke pembahasan mengenai dua variabel. Ini ada dua variabel, darat waktu Y dan darat waktu X. Yang masing-masing punya order integrasi 0 atau dengan ketahuan masing-masing stasioner. Ya, tidak ada tren, order integrasinya 0. Ini kalau mau dibentuk regresinya, bahasa saya, ya. Ini saya nulisnya sih begini, fungsi linear dari X dan Y. Tapi sebenarnya nanti fungsi linear ini kalau diregresi diwakili oleh sisaan. Kalau galak, nah sementara galak dulu ya, karena belum ada data misalnya. Jadi Z itu sebenarnya kata lainnya kalau diregresi itu UT. Dari YT dikurangi beta 1 min beta 0 XT. Sama kan? Ya. Cuman di sini AX, di sini BY. Di sini Y-nya berkoefisien 1, X-nya berkoefisien minus beta 2, ada konstanta beta 1, nggak masalah. Jadi sisa galak ini sebenarnya juga fungsi linear dari X dan Y. Ya, kalau konteksnya regresi. Tapi di sini kan saya bentuk umum saja jika kamu memang berniat dan nggak menghubungkan X dan Y itu dalam suatu fungsi linear, maka ketika X dan Y-nya itu sama-sama stasioner, nggak usah khawatir, karena variable yang dihasilkan juga pasti akan stasioner. Ya. Nah, di konteks regresi, berarti ini galaknya akan stasioner pula. Ya, jika kamu punya Y dan X yang sama-sama stasioner, regresi dibuat, galak juga stasioner. Oke, ini kondisi ideal. Kondisi ideal stasioner itu berarti kan galak acak gitu loh. Dia di sekitar 0 saja, tidak ada kecenderungan naik, kecenderungan turun, ragamnya sama gitu. Stasioner kan ragam juga sama kan, sharing waktu, ragam konstan. Ya, jadi rata-rata sharing waktu konstan, ragam sharing waktu konstan berarti galak itu memenuhi asumsi yang ideal itu tadi. Kalau sampai dimiliki deret yang sama-sama stasioner. Tapi jika yang seperti ini, misalkan secara individual, deret Y itu stasioner, tapi deret X itu tidak. Yang stasioner di sini adalah difference-nya. Jadi mungkin kamu juga harus terbiasa, misalkan saya bilang ini data level terintegrasi order 1. Berarti yang stasioner siapa? Harus tahu yang stasionernya di sini adalah difference pertama, first difference. Ya, jika saya bunyikan data deret waktu itu terintegrasi order 1, yang berintegrasi order 0 adalah difference pertamanya. Pembeda pertamanya. Oke, kalau integrasinya D ya berarti pembeda level ke D-nya yang stasioner. Itu juga istilah-istilah lain. Ya, nah lanjut ketika ini tidak stasioner. Terus kamu pakai untuk membentuk regresi misalkan kayak ini tadi. Di sini notasi saya umum ZT, fungsi dari X dan Y, Maka fungsi yang terbentuk dari kedua variable tadi itu juga tidak akan stasioner. Tidak akan stasioner, ordernya mengikuti order 1 yang tinggi tadi. Jadi yang 1 ordernya 0, yang 1 ordernya 1, produknya atau fungsi linear dari keduanya akan terintegrasi order 1 atau juga tidak stasioner mengikuti order yang tinggi. masalahnya juga akan ada tren. Misalkan itu konteksnya galat, galatnya juga akan cenderung, ada kecenderungan. Oh galat kok ada kecenderungan ya, kan tidak masuk akal gitu loh. Misalkan itu konteksnya kita pakai sebagai pemodelan di regresi. Jadi galat itu harusnya kan ya aja-aja, tidak ada pola. Jika kamu punya data Y dan X yang salah satunya tidak stasioner, maka galatnya terancam mempunyai sifat yang ini tadi, yang tidak, yang ada pola, ya ada trennya. Oke. Nah ini bahkan yang sifat umum di sini, ada D1. Jadi kesimpulannya ini tadi ya, kalau salah satu tidak stasioner atau dua-duanya tidak stasioner, ya pasti hasilnya juga tidak stasioner. Jadi di sini ada teorinya kalau D1 ordernya Y, D2 ordernya X, di mana D1 kurang dari D, maka kombinasi liliannya nanti juga tidak stasioner, tapi ordernya ikut order yang tinggi. Ya kalau ini D1 kurang dari D2, ikut order yang lebih tinggi. Oke. Namun ada keperkecualian. Jika ordernya sama. Nih di sini. Sama-sama tidak stasioner, tapi ordernya sama. Kali tadi kan ordernya beda ya, yang satu D1, satunya D2, kemudian D1 kurang dari D2, produknya ikut integrasi yang lebih tinggi. Kecualian yang tadi saya bilang, sehingga kamu menghadapi kasus yang D-nya ini sama, ordernya sama, terus kamu bentuk kombinasi linier, tadi konteksnya kalau diregresi itu sisaan. Ya tadi sudah saya bilang sejak awal. Ini nanti kalau di prakteknya itu galat, galat atau sisaan. Galat model, ya kalau galat itu variabelnya, sisaan nanti angka-angkanya. Angka yang dihasilkan setelah pendugaan parameter. Galat juga tidak stasioner. Ya di sini ada bunyi peter integrasi order D bintang. Cuman perkecualian itu tadi berhubung ini D-nya sama, D-nya sama, D bintang ini nanti bisa angka-angka yang kurang dari sama dengan D. Tidak mungkin lebih tinggi dari D, gitu ya. Cegang dulu. Kalau ordernya beda, tadi selalu ikut yang lebih tinggi. Nah ini berhubung ordernya sama, justru order ini nanti batas teratas order integrasinya. Tidak mungkin lebih dari itu. Bahkan ada kemungkinan kurang dari. Misal ini tadi order integrasinya satu, sama-sama satu. Eh kok kuning ya. Sama-sama bernilai satu order integrasi. Berarti nanti sisa galat atau Z ini tadi, kombinasi dari X dan Y, itu paling tinggi memiliki order integrasi satu. paling tinggi order integrasinya satu. Kan bilangan integer ya, bilangan bulat ya. Paling tinggi satu itu berarti kan kemungkinannya cuma nol dan satu. Tidak mungkin setengah order integrasi itu integer bilangan bulat. Jadi masih ada kemungkinan dia berorder nol. Ya, masih ada kemungkinan mempunyai order integrasi nol. Nah order integrasi nol ini sesuai teori yang di depan tadi, kalau kita membunyikan ini nol. Apa artinya? Berarti ZT ini stasioner ya. Berorder integrasi nol berarti ZT stasioner. Nah di situ yang disering dipanfaatkan oleh peneliti untuk kasus-kasus ekonometrika yang memanfaatkan deret waktu. Jadi ketika order integrasinya sama, ada harapan ketika dua variable tadi itu kita olah menjadi fungsi linear, hasilnya stasioner. Variable yang dihasilkan stasioner. Karena secara teori bulinya ini tadi. Oke. Kalau order integrasinya dua mungkin lubuk kok satu. Ya misalkan dua. Asalkan sama-sama dua. Asalkan sama-sama berorder integrasi dua, maka ada kemungkinan mempunyai fungsi kombinasi linear dari keduanya yang stasioner. Bahasa saya ada kemungkinan. Belum tentu juga gitu kan. Tapi ada kemungkinan kita memegang kalau di orang statistika kemungkinan itu sekecil apapun kan masih ada harapan. Masih mungkin. Nah nanti kemungkinan itu bisa di uji. Nah bahasanya di sini disebut sebagai kointegrasi. Ya. Jadi ketika X dan Y mempunyai order integrasi yang sama, ada harapan, apa, ada harapan bahwa dua deret ini berkointegrasi. Berkointegrasi itu jika kombinasi dari keduanya menghasilkan deret yang stasioner. Ya. Jadi harapannya ada proses itu. Pengujiannya sekarang bagaimana? Ini ya. Ini teorinya tadi. Sama-sama stasioner, ordernya sama. Bisa jadi ini yang tercapai. Tapi itu kemungkinan masih. Belum pasti juga. Harus diperiksa. Jika ini yang terjadi. Kalau tadi yang beda order. Ya. Kalau yang beda order kan nggak bisa. Karena pasti jawabannya order yang lebih tinggi. Ya kan. Hasilnya pasti mempunyai order integrasi yang lebih tinggi. Kalau order integrasinya lebih tinggi kan sudah jelas tidak stasioner. Tapi kalau order integrasinya sama, masih ada harapan hasil yang diperoleh stasioner. Jadi masih ada harapan X dan Y ini saling berkointegrasi. Model yang boleh dibentuk adalah model dari variable yang berkointegrasi ini nanti. Ya. Jadi kamu boleh membentuk hubungan sebab akibat antar X dan Y jika keduanya saling berkointegrasi. Simpulannya itu sebenarnya. Ya. Jadi bukannya tidak boleh kita membentuk apa namanya hubungan sebab akibat antar variable yang sama-sama ada trendnya. Tapi paling tidak variable-variable tadi itu mempunyai kesenderungan yang sama. mempunyai order integrasi yang sama. Kalau order integrasinya sama masih mungkin. Ya. Masih mungkin bisa dibentuk selama kita bisa membuktikan bahwa keduanya saling berkointegrasi. Oke. Nah itu nanti konteksnya dari regresi. Ya. Saya jelaskan seperti teman sebelumnya ada konsep spurious regression. Regresi lanjung. Regresi nggak masuk akal. Yaitu karena dua-duanya ini sebetulnya nggak usah pakai sebab akibat seiring waktu juga sudah meningkatkan gitu. Nggak usah dijelaskan oleh X, Y itu pun sudah naik sendiri seiring waktu. Ya. Tapi kalau misalkan kenaikannya ini setara seiring waktu itu kenaikannya kecenderungannya gayanya sama, stylenya sama, maka masih ada harapan nanti ketika kita membentuk ini sisaan atau galatnya stasioner. Nah ini dia. Jika ini kondisi ini terpenuhi regresi yang dihasilkan tidak lagi spurious. Ya. Tapi kalau misalkan yang dihasilkan itu tidak bisa terbukti mempunyai galat yang stasioner, bisa dijamin regresimu regresi lanjung. Jadi hanya mendapatkan regresi yang bukan spurious kalau setelah diregresikan sisaannya stasioner. Kalau sisaan masih ada pola, masih punya kecenderungan, masih punya tren, berarti regresimu regresi lanjung. Regresimu regresi spurious. Ya. Jadi syarat ini harus terpenuhi baru bisa dikatakan oke regresi saya masuk akal. Setelah dengan kata lain, deret saya berkointegrasi. Ya. Jadi hubungannya kointegrasi dengan spurious regression itu. Saya ulang sekali lagi. Kalau deret yang dipakai berkointegrasi, regresi yang terbentuk bukan lagi regresi lanjung. Oke. Tapi kalau deretnya tidak berkointegrasi, regresi yang terbentuk akan spurious. Ya. Jika berkointegrasi tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak berkointegrasi akan jadi masalah. Ya. Tolong itu di cerna. Jadi kalau mau membentuk hubungan X dan Y, cek dulu kointegrasinya. Oke. Pemeriksaannya sedang ntar. Nah, ini pengujiannya. Pengujiannya kamu harus melakukan unit root test pada setiap deret yang pertama. Deret Y, deret X, terus sisaan model. Regresi, sorry. Regresi, terus hitung sisaan. Ya. Regresi dari apa? Y sebagai fungsi dari X yang dipakai sisaannya. Nanti sisaan ini yang akan diuji unit root untuk menguji stasionalitas galat. Tadi kan ada tiga ya. Stasionalitas Y, apakah Y stasional atau tidak, X-nya stasional atau tidak, sisaan atau galatnya stasional atau tidak. Jadi seolah-olah kita melakukan tiga kali pengujian unit root. Nah, nanti kointegrasi itu bisa dideteksi jika deret Y dan deret X ini terbukti tolak, terima H0. H0 tidak ditolak. Tidak stasioner kan? H0 tidak ditolak itu berarti kan tidak stasioner. Tapi sisanya mengarah ke penolakan H0. Jadi YT, XT, terima H0. Untuk uji galatnya setolak H0. Masing-masing menggunakan uji Dikifuller. Jadi uji Dikifuller yang saya jelaskan minggu lalu dipakai di sini. Nah, gabungan dari tiga konsep itu tadi namanya uji angle grinder. Ya. Kalau Dikifuller sendiri-sendiri, ya Dikifuller namanya. Nah, ini kan Dikifullernya digabung toh. Seolah-olah diterapkan pada dua deret. Terus meregresi, habis itu setisaan. Jadi tiga gabungan. Itu tadi istilahnya uji angle grinder. Tuh, ini contoh saya. Ini ya ada data konsumsi. Kelihatan kan di situ ada pola naik. Di sini yang pendapatan lho. Polanya mirip. Ada kemiripan kenaikan di dua deret ini. Jadi saya punya curigaan bahwa ini memang ada tren ya, terintegrasi order satu lah paling enggak. Ya, ada tren tren non-stokastik ya. Eh, sorry. Tren non-stokastik yang tidak stasional dengan pola yang mirip. Jadi di situ ketika saya uji untuk yang salah satu. Ya, seperti kemarin ya, uji Dikifuller bagi di sini PC konsumsi, ternyata ini terima nol. P-value-nya besar sekali, tidak pernah ditolak. Kemudian untuk yang pendapatan juga sama. Sama-sama terima nol. Kemudian saya hitung regresi, tapi habis itu sisaannya nih yang saya uji, hasilnya tolakan nol. P-value-nya kecil. Nah, ini baru memang betul. Jadi di situ ketika konsumsi tidak sendiri ada tren, pendapatan tidak sendiri ada tren, dibentuk regresi, sisaannya tidak lagi membentuk tren atau stasioner. Berarti kalau mau membentuk regresi antara X dan Y, boleh. Karena bukan regresi lanjut. Oke. Jadi nanti semua ini, hampir semua variable-variable ini sifatnya begitu. Jadi selama hubungan sebab-akibat itu kamu bentuk dari dua daerah yang berkointegrasi, masih bisa. Ya, masih boleh. Cuman, ini tadi, ini ya long run. Long run. Saya tunjukkan gambar lagi. Nah, ini, ini, ya, dua ini, lihat. Sampai ke atas ini hubungannya sekira-kira ya segitu-gitu-gitu aja. Jadi sampai nanti, ya sampai ke depan, dia akan mempunyai pola yang seperti itu. Dan terus apa, semakin lama, semakin apa, naik gitu kan, kira-kira seperti itu. Ada hubungan yang secara terus-menerus, ya. Hubungan ini akan terjadi secara terus-menerus jangka panjang. Makanya nanti di konsep kointegrasi direct, ini ada, ada satu tambahan hubungan yang disebut sebagai hubungan jangka panjang. Mirip seperti konsep diregresi dinamik di awal-awal. Ya, jadi waktu itu kita belajar perubahan yang sesaat, perubahan jangka pendek. Nah, nanti di regresi yang menggunakan dua direct berkointegrasi akan juga bisa diperoleh konsep sifat hubungan sebab akibat jangka panjang. Jadi kelebihan dari pemanfaatan time series di dalam pembentukan hubungan sebab akibat itu, itu. Tidak hanya hubungan sesaat, tapi juga hubungan dalam jangka panjang, ya. Tuh. Kalau misalkan yang tadi, ya, tidak berkointegrasi, maka ya, secara jangka panjang kan jadi tidak hanya tunggu. Kalau tidak berkointegrasi, itu kira-kira kalau digambar gini, ya. Ini saya menggambarkan dua direct di satu gambar, di satu plot. Misalkan Y, T, splash, X, T. Jadi saya gambar di gambar yang sama. X-nya misalkan gini. Tapi Y-nya gini. Nah, ini ciri-cirinya tidak serupa. Kalau tadi yang berkointegrasi kan walaupun beda nilai. Ini satunya di sini, satunya di sini, gitu. Tapi kenaikannya itu mempunyai pola yang sama atau kecenderungan yang sama. Dengan bahasa lain, gap, misalkan di awal gap-nya sekian, nanti-nanti pada beberapa periode ke-depan juga segitu. Nah, itu sifat yang tidak bisa diprediksi secara jangka panjang. Kalau ini secara jangka panjang, sifatnya sama. Kalau ini enggak, yang sekarang beda dengan yang nanti. ya, jadi konsep ini tidak selaras ini akan akan terjadi masalah ketidakselarasan ini jika kamu menggunakan variable yang tidak berkointegrasi. Oke. Nah, jika sampai yang seperti itu, ya nanti bisa jadi ada salah satu yang dibedakan dulu supaya level integrasinya sama. Oke. Kemudian, ini, untuk pembentukan efek yang tadi, ketika kamu mempelajari analisis regresi yang semester lalu, sebentar, sebentar, sebentar. Ketika kamu mempelajari konsep regresi semester lalu, di situ kan kita pakai data cross-section, ya. Cross-section itu anggapannya terjadi di waktu yang sama. Sehingga sebab akibatnya akan terjadi saat itu juga. Ketika kita belajar kemarin yang dynamic, regresi dynamic sudah mulai itu, di situ, terjadinya perubahan X terjadi dua periode dari sekarang, efeknya baru terasa sekarang. Atau bahkan perubahannya sudah lima bulan yang lalu, efeknya sekarang. Nah, di sini juga begitu nanti. Dengan konsep regresi yang dari variabel yang berkointegrasi, nanti kita harus punya hubungan dua variabel untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang. Yang jangka pendek ini nanti bisa kita prolet dari yang tadi, kalau data tidak stasioner, maunya stasioner pakai pembedaan. Pembedaan dilakukan antara Y dan X. Nah, itu nanti bisa terukur dari, misalkan kita mau meregresikan antara delta Y dengan delta X. Itu bisa saja kita lakukan. Ya, katanya harus sama-sama stasioner, Bu. Bagaimana kalau saya bedakan, boleh. Bedakan, meregresikan, dapat 0,5. Cuman, di sini ada, ada saya bunyikan, untuk kepentingan peramalan model tadi agak sesah. Ya, kamu nggak bisa dapat satu solusi unik yang jangka panjang. Kenapa? Misalkan, kamu pengen tahu apa nilai Y ketika XT-nya sama dengan 10. Ya, ketika XT-nya sama dengan 10, kan ini diumurkan di sini. Nah, XT-1-nya berapa? Nggak tahu. Ya kan? XT-1-nya nggak tahu. Jadi, regresi antara delta dan delta ini juga sebetulnya solusi, tapi tidak sepenuhnya memecahkan masalah. Karena ketika kita ingin meramalkan, hanya tahu satu nilai saja, itu nggak bisa menjawab. Tapi 0,5-nya ini masih bermanfaat. 0,5 ini nanti dipakai untuk mengukur perubahan jangka pendek. Jadi, bagaimana efek X terhadap Y pada sesaat yang diperiode waktu yang sama? Itu masih bisa. Tapi untuk peramalan tidak bisa. Ya, karena itu tadi masalah ini tadi. Kita nggak bisa menentukan solusi kalau hanya satu yang diketahui. Harus tahu XT-1, harus tahu YT-1. Dan itu belum tentu ada info-nya. Oke. Nanti ada konteks jangka panjang. Jadi, regresi dinamis pernah saya tunjukkan ya, jangka pandang itu biasanya diperoleh dengan cara menyamakan. Semua indeks waktu itu seolah-olah dihilangkan situasinya. T, T-1, T, T-1 ini dianggap sama semua. Sama dengan bintang-bintang ini. Nah, itu nanti kondisinya namanya kondisi equilibrium. Kondisi kesetimbangan. Ya, jadi nanti itu kita kalau mau membuat, menggabungkan semua efek tadi, maka bisanya dengan cara membentuk model yang ada mekanisme error correction. Jadi, modelnya itu lengkap. Ada unsur delta Y, delta X di sini. Ini yang nanti mengukur jangka pendek, perubahan jangka pendek. Perubahan sesaat, itu nanti mengukurnya di sini. Terus, karena tadi sifatnya kita harus membuat hubungan jangka panjang, di berdua waktu yang akan datang itu terlihat, hubungannya sampai nanti itu tetap berlaku. Di sini ada embel-embelnya, ada tambahan. Ini tambahan yang mengukur bagaimana efek jika terjadi perubahan pada satu periode, terus efeknya ke sampai berapa lama menuju equilibrium. Nah, itu parameternya nanti ada di sini. Kalau ini efek jangka panjang, kalau ini nanti efek yang mengukur presentase realisasi, tercapainya kondisi equilibrium setelah terjadi perubahan. Ini sama seperti sewaktu kalian belajar di adaptive expectation, partial adjustment, yang coefficient theta itu, coefficient theta, coefficient apa satunya saya lupa. Nah, di situ dia mengukur itu. Kalau itu kan mengukur berapa penyesuaian yang dilakukan, berapa cepat penyesuaian yang dilakukan, berapa persen perubahan ekspektasinya. Kalau di sini, ukuran ini, 1 min alpha namanya, parameter 1 min alpha, dia akan mengukur, ketika terjadi shock pada satu periode, itu akan kembali ke kondisi kesetimbangan itu berapa lama. Ketika ada perubahan X pada satu periode, berapa lama akan diperoleh kondisi kesetimbangan kembali. Dan yang saya tuliskan di sini, sama seperti sebelum-sebelumnya, waktu di adaptive expectation atau di, satunya partial adjustment, partial adjustment yang lebih tepat. Yang punya model linear itu kan yang targetnya. Yang mempunyai model linear target. Di sini, yang mempunyai model beta 0 plus beta X, itu kondisi equilibrium. Kalau yang sebelumnya target, di sini kondisi equilibrium, kondisi kesetimbangan jangka panjang. Terus, jika tidak ada fluktuasi, jangka panjang itu bentuknya hubungan Y, Y dan X hubungannya beta 0 plus beta 1. Tapi di sini ada di, kita ancang-ancang. Belum tentu saat itu nilainya sesuai yang diharapkan. Ini nilai yang diharapkan di kondisi equilibrium, bahwa Y itu akan berilai beta 0 plus beta 1 X. Tapi dia juga memberikan koreksi, makanya namanya error correction. Dia juga memberikan koreksi bahwa belum tentu sama dengan ini, sehingga dibandingkan. Ini kondisi ideal, equilibrium, apa sih bedanya dengan realisasinya? Seperti itu. Oke. Jadi nanti, ini yang belakang itu namanya error correction. Yang dari model ini yang disebut error correction itu yang ini. Kalau ini hubungan jangka pendek. Oke. Terus, ini adalah, apa namanya, penyetaraan, bahwa ini hubungan jangka panjang, ini model dinamis. Jadi model dinamis itu seharusnya memuat unsur ada Yt-1, ada Xt, ada Xt-1. Kan maunya gitu, seperti di awal-awal pernah saya contohkan ke kalian yang di model pertama. Oke. Kemudian ini sebetulnya bisa setara dengan model 1, tapi ada syaratnya. Di sini parameternya kan beta-beta. Di sini ada parameter alpha dan ada parameter gamma. Antar parameter itu harus saling terkait supaya dua ini, apa istilahnya, ya setara, ya sejalan. Konsisten, nah di sini saya bunyikan konsisten. Caranya model ini, saya harus substitusi semua unsur Yt dengan Y bintang. Karena asumsinya kan, supaya jadi jangka panjang, itu tidak ada perbedaan antara T-1 dan T. Tidak ada perbedaan antara T-1 dan T. dibuat sama semua. Nah, dibuat sama dengan cara ini ganti, ini ganti Y bintang, ini Y bintang, X bintang, X bintang di sini. Oke, semua diganti dengan catatan galetnya 0. Di situ, anggapannya sudah tercapai, exactly, tidak ada unsur ketidakpastian lagi. Nah, akibatnya ya lihat saja, ketika ini saya ganti, ya ini saya ganti, ini saya ganti, ini hasilnya, maka kamu bisa mengelompokkan yang Y bintang bawa ke kiri. Ya, ini digabung. Gamma 0 digabung dengan gamma 1. Jadi, X saja, unsur Y-nya bergabung, ada koefisien 1 min alpha. Ya, jadi 1 min alpha yang ada di kiri dibawa ke kanan sehingga menjadi pembagian. Alpha 0 dibagi 1 min alpha 1, yang ini digabung per 1 min alpha 1. Oke, C 3 dan 1, kan sama sebetulnya. Ya, 3 dan 1 sebenarnya sama, di sini beta 0, di sini alpha 0 per 1 min alpha 1. Yang ini beta 1, di sini rasio ini. Nah, jika itu terpenuhi, maka kita bisa bilang model 3 akan konsisten dengan model 1. Ya, model 1 ini model jangka panjang, ini model dinamis. Hasil ini akan saya pakai untuk membentuk model error correction. Ya, akhirnya dikembalikan lagi tuh, dikembalikan lagi error koreksinya, dikembalikan lagi. Ya, dengan cara, ini saya ubah. Jadi yang pertama ini saya ubah menjadi seperti ini. Nanti yang saya pakai alpha 0 untuk mensubstitusi yang di sini. Yang ini, suku yang ini, saya ganti beta 1 kali 1 min alpha 1, yang nanti yang dipakai adalah gamma 1-nya. Terus disubstitusi ke atas. Disubstitusi ke masing-masing yang ada di atas. Dengan, ini nggak saya jelaskan detail, tinggalkan lagi penjelasan saya di YouTube. Ini di-range, diatur kembali, sehingga akhirnya diperoleh model error koreksi yang tadi di depan saya jelaskan. Jadi semuanya saling terhubung. Ya, jadi ini ada delta Y, di kiri ada delta, di kanan ada delta X, yang ini 1 min alpha, ini jangka panjang, ini equilibrium, sorry, ini kondisi equilibrium, ini realisasinya. Jadi idenya, ada model dinamis, ada model jangka panjang, ada keterkaitan antar parameter supaya keduanya konsisten. Jika keduanya konsisten, mengembalikan lagi ke sini, akhirnya diperoleh bentuk error correction. Ya, jadi itu juga terkait konsep jangka hubungan equilibrium, hubungan dinamis, keterkaitan parameter. Keterkaitan parameter jika dipakai kembali akan menghasilkan error correction model seperti ini. Oke, nah pendugaan parameternya nanti ada syarat. Ya, jadi syaratnya itu nilai 1 min alpha ini tidak boleh negatif. Ya, nilai 1 min alpha tidak boleh negatif, nilai 1 min alpha harus bernilai positif karena di situ mengukur ini nilai equilibrium yang ini realisasi. Kadangkala ada yang di atasnya, ini kondisi realisasi ada yang di atasnya equilibrium, kadang ada yang di bawahnya equilibrium. Tapi, yang jelas, ketika ini negatif, deltanya juga negatif. Ketika ini positif, delta juga akan positif. Makanya 1 min alpha ini tidak boleh negatif, harus selalu positif. Penjelasan saya sudah ada di sini. ini syarat-syaratnya. Saya masuk saja ke pendugaan parameter. Pendugaan parameter yang pertama, kamu bentuk OLS, tapi OLS-nya itu lengkap, dinamis. Ada yt-1 sebagai predator, ada xj, dan xt-1. Dari sini sebetulnya sudah terdapat satu penduga. Penduga ini. Efek jangka PNG itu tadi sebenarnya. Sudah dapat sebelumnya. Cuman, kita belum dapat error koreksi. Koreksi yang model ECM-nya belum dapat. Bisa dicari, tapi harus memperhatikan hubungan antar parameter tadi. Hubungan antar parameter yang pertama, yang beta-1. Nanti dicek hubungan parameter yang beta-1. Beta-0 juga bisa dibentuk sih. Hubungannya kan ada tadi. Cuman, yang penting di sini harus menguji apakah 1 min alpha ini betul terletak di antara yang tadi saya bilang positif ya. Positifnya itu bahkan dibatasi harus terletak di antara 0 sampai 1. Tidak boleh lebih. Nanti, ini bisa diperbahasakan sebagai persentase. Jika nilainya mendekati 0, berarti tidak ada penyesuaian. Jika nilainya mendekati 1, segera terjadi penyesuaian atau cepat penyesuaiannya. Dari T min 1 ke T itu cepat sekali penyesuaiannya kalau yang mendekati 1. Kalau yang mendekati 0, hampir tidak terjadi. Terus, baru lengkapi dengan interpretasi. Ini contoh saya dengan data, datanya juga sudah saya share ya. Coba sendiri saja. Ini variabelnya nanti dilokkan supaya interpretasinya bisa koefisien elastisitas. Jadi, log dua variabel dilokkan semua. Kemudian, ini langkah pertama untuk memperiksa kointegrasinya tadi. Jadi, harus berkointegrasi tidak boleh bikin EJM kalau tidak berkointegrasi. Ini berkointegrasi, lihat, pergi gambar tadi. Pola kecenderungannya sama secara jangka panjang. Terus, uji, uji, masing-masing uji, uji angle-grangle tadi. Kalau sudah terbukti berkointegrasi, baru lanjut. Kalau ini tidak terbukti berkointegrasi, tidak usah, selesai. Berarti memang tidak cocok EJM. Cocoknya EJM, perlu perubahan sedikit. Mungkin salah satu ada yang didiferensekan sehingga tercapai sifat ini, baru bisa. Langkah satu yang tadi, lakukan OLS untuk yang ini. Kemudian, ini hasilnya saya cocokkan. Parameter-parameternya saya sesuaikan dengan output yang ini. Yang sudah langsung terduga adalah yang efek jangka pendek. Jadi, perubahan pendapatan, efeknya terhadap konsumsi saat itu juga sebesar ini 0,85 atau 85%. Jika ada pendapatan berubah 1%, efeknya terhadap konsumsi juga berubah atau naik, konsumsinya naik 85%. di sini ada. Terus, lanjut yang angka kedua. Ini sudah ya, menentukan ini, ini bahasa saya ekor 85%. 0,85%, sorry, salah saya menyebutkan. 1% versus 0,85%. Pendapatannya naik 1%, konsumsinya naik 0,85%. Tidak, salah kalau konsumsi naik sampai 85% itu ya salah. Tidak boleh lebih dari 1 teorinya. Terus, langkah 3, beta 1, hubungan beta 1 adalah ini. Tinggal identifikasi saja. Yang gamma 0 yang ini, gamma 1 yang min 0,6079, alpha 1 yang 0,7599, ya, periksa saja. Sudah, nanti dihitung. Hasilnya, kalian hitung sendiri. Nanti dihitung sendiri. Kalau sudah ngitung, ya tinggal masukkan saja nanti. Tinggal sapit jawabannya. Untuk yang yang keempat, ini baru uji. Hapkan uji, ya, yang kalau di outputnya detail tadi sebenarnya sudah ada uji, toh. Alpha 1 ini, koemisien 0,7599 itu sudah terbukti signifikan. Coba cek ya. Ini, alpha 1 itu yang 0,7599 yang ini. Nih, kan sudah signifikan. Tapi signifikannya itu berdasarkan hipotesis alternatif tidak sama dengan 0. 0 versus tidak sama dengan 0. Padahal mintanya tadi kan 0 sampai 1. Alpha 1 terletak diantara 0 sampai dengan 1. Tidak sama dengan 0, tidak lebih dari 1. Ya, yang tidak sama dengan 0 sudah terbukti di sini. Maka, di situ kamu perlu membuktikan bagaimana caranya, apakah sudah bisa dipastikan nilainya kurang dari 1. Ini juga saya minta kalian hitung sendiri. Kalian lakukan sendiri. Oke. Terus, pesaran sekarang. Pesaran 0,7599 itu alpha 1. Yang 1 min alpha 1 ini yang penting karena ini dipakai untuk mengukur yang tadi saya bilang. Penyesuaian. jika terjadi perubahan di satu periode, untuk satu periode sudah terjadi adjustment penyesuaian tapi masih 24 persennya saja. Jadi, belum sepenuhnya. Kalau mau sepenuhnya masih nunggu tuh. Satu periode aja 24 persen. Itu periode berikutnya 24 persennya lagi. Berikutnya 24 persennya lagi. Ini kira-kira masih ada 5 sampai 6 periode ke depan itu baru tersegi penyesuaian sepenuhnya. Ya, di konsep propertion. Oke, slide. Ini saya jelaskan walaupun sekilas detailnya silakan dipelajari lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya-tanya. Tidak ada. ini tercapai, misalnya. Ada yang tanya. Jadi, apa yang saya sajikan tadi itu memang tidak bisa hanya ditonton. Ya, kalau cuma nonton kalian, ya sudah lewat aja. tidak senyaman nonton nonton film kalau nonton gitu. Nonton, ditonton, isinya rumus-rumus kok, yaudah. Ini bablas. Sampai jumpa di video